Intro Puluhan keluarga yang bermukim di Kelurahan Batang, Kecamatan Warak Barat, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan terpaksa mengungsi. Mereka meninggalkan rumah sejak selasa pagi 9 November 2021 akibat rumah mereka rawan tertimbun longsor. Tim Badan Penanganan Bencana Daerah atau BPBD bersama personil Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palopo yang dibantu aparat TNI dan Porli membantu mengevakuasi barang-barang dalam rumah warga menggunakan mobil kelurahan. Puluhan warga di daerah itu tidak punya pilihan selain mengungsi, karena rumahnya terancam tertimbun longsor. Dalam beberapa hari terakhir, longsor terjadi di wilayah Batang dan Batang Barat, wilayah Kota Palopo di dataran tinggi berbatasan keupaten Toraja Utara. Di kilometer 11 Batang, tercatat sebanyak 20 rumah warga telah ditinggalkan pemiliknya. Para pemilik rumah tersebut memilih mengungsi karena khawatir terjadi longsor susulan yang dikhawatirkan akan menimbun rumah mereka. Tak hanya di kilometer 11, belasan rumah warga di kilometer 7 Batang juga terancam tertimbun longsor. Pemilik rumah juga telah mengungsi. Babinsa Kelurahan Batang, Serda Thomas Tomalinggi mengatakan, warga yang rumahnya terancam longsor mengungsi ke rumah keluarganya di wilayah Batang yang berada di titik aman longsor. Warga ini mengungsi karena ada ancaman longsor, sehingga warga di sini terancam. Untuk warga ada sekitar 20 rumah, untuk saat ini sekarang untuk mengungsi. Untuk langkah-langkah yang kami ambil, kami menghimbang kepada masyarakat, sehingga dia cepat bisa mengungsi ke tempat yang aman. Sehingga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Selama beberapa tahun yang lalu itu tidak pernah ada kejadian seperti ini, tapi baru tahun ini terjadi longsor terancam ekstrim. Warga diimbau demi keselamatan jiwa mereka lantaran rumahnya berada di titik rawan longsor. Selain mengungsi, warga juga telah mengevakuasi barang-barang di rumah mereka. Mulai ada tanda-tanda di rumah, kemudian dari malam ini sudah ada tanda-tandanya. Tapi yang paling parah itu tadi kemarin malam, setelah selesai salat matri. Kemudian teras langsung berhenti, disitu melalui tetap di dalam rumah. Kemudian kita periksa jalan raya sekitar 4 meter, perhubungan dengan ini rumah, keretakannya. Makanya kita usihkan untuk keluarga dari rumah, untuk mengungsi ke tempat yang lain. Jadi barang-barangnya sudah di mana, Pak? Mulai dari tadi malam, sudah dikeluarkan semua. Tadi pagi diungsikan ke kota. Ini kan kondisinya, rumah ini sudah tidak layak lagi dihuni. Semua kamar dan lantai itu sudah letak. Bahkan di belakang rumah itu ada keretakan. Ada lalan juga? Jalanan. Itu yang kemungkinan besar itu pengalaman. Longsor juga dibawa, Pak, dibawa sungai. Diketahui wilayah dua kelurahan yang berada di kecamatan Warak Barat, kota Palopo yakni Batang dan Batang Barat sangat rawan longsor. Daerah tersebut berada di dataran tinggi kota Palopo berbatasan dengan Keupaten Toraja Utara. Jalan Trans Sulawesi Poros Palopo Toraja Utara itu berada di pinggir gunung dan tebing curam, sehingga sangat rawan longsor. Wartawan Koranseru Yahaswan Hasanuddin melaporkan dari kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih. 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 Terima kasih.